Merpati pedang purba jilid tiga. Masih dapat dikatakan beruntung juga, ia keburu mengetahui gelagat buruk, segera menggunakan tipu tiat pankyo, jembatan papan besi, ia menengadah dan melengkungkan tubuh ke belakang, maka kutungan golok itu melesat meluncur lewat pada batas dadanya, dan menancap pada tihang besar ruang itu. Nampak akan hal itu maka keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, karena rasa takutnya. Dilihatnya pula keadaan tiahit kuiye, ia nampak dia pun sudah mandi keringat. Ahang jadi gelisah dengan tidak menghiraukan apa nanti akibatnya, lengan kirinya meraba ke pinggangnya, segera tampak 14 golok terbang berhamburan ke arah kepala Tok Niocu. Tetapi Tok Niocu tidak menemperlihatkan perubahan apapun juga, lengannya ditarik kembali. Tiat pei yang ada di tangan Tok Niocu niakiau, karena pengerahan tenaga dalamnya yang membuatnya menempel pada pedang tiahit kuiye dengan eratnya, menyebabkan bahwa dengan ditariknya lengan tangannya itu, tiahit kuiye pun tak dapat menguasai dirinya sendiri telah ikut tertarik maju dua langkah. Dengan demikian Tok Niocu telah menggunakan tiahit kuiye sebagai pengumpan golok terbang. Ketika itu tiahit kuiye tengah menggunakan seluruh tenaganya untuk melawan tenaga dalam Tok Niocu niakiau, ia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menangkis golok terbang yang menyerangnya secara bertubi itu, nampaknya orang sudah pasti menyaksikan bahwa keempat belas buah golok terbang itu akan menancap semua pada tubuh tiahit kuiye, satu pun tak akan ketinggalan. Ahang nampak bahwa tangannya niakiau demikian kejamnya, dan segera goloknya akan melukai si pemuda idamannya itu, maka ia segera berseru, kait kuiye, jangan takut sambil berkata begitu, is melompat tinggi, golok lid japtu yang berada di tangan kanannya dimainkannya sehingga terdengar belasan suara gemerincingan, maka keempat belas buah golok terbang yang dilepaskannya, semua terpukul dan mental jatuh ke tanah. Setelah mana barulah ia turun ke tanah dan mengeluarkan naps lega, tetapi baru saja ia turun, tiat pei yang tercekal di tangan kiri niakiau sudah menyapu bagian pinggangnya, maka buru ia mundur. Tiahit kuiye jadi terbagi perhatiannya, dan tenaga dalamnya agak kendor, lalu terdesak oleh tenaga dalam toknyo cu niakiau. Karenanya tak dapat ia bertahan, dengan menentang bahaja ia menarik mundur tenaga dalamnya sendiri dan mundur berapa langkah dengan tubuh terhujung. Pada umumnya jika orang tengah mengadu tenaga dalam, sangat berbahaja jika orang mundur di tengah jalan, karena lawannya akan mengambil kesempatan di waktu orang tidak berjaga, mendesakkan tenaga dalamnya kepada orang itu. Demikian juga dengan halnya tiahit kuiye, baru saja dia mundur. Segera juga ia terluka parah di dalam tubuhnya, matanya berkunang dan hampir saja ia memuntahkan darah. Toknyo cu niakiau yang mempunyai maksud hendak menguasai Cheng Liong Pei menampak kedatangan tiahit kuiye itu, menyebabkannya sangat membenci tiahit kuiye. Kini, nampak tiahit kuiye telah mundur dan mendapat luka di dalam tubuh, ia tidak mau melewatkan ketika sebaik ini. Maka tiahit kuiye di tangan kanannya dialihkannya pada tangan kirinya, lalu dengan mengulur tangan kanannya ia hendak menyengkeram dada tiahit kuiye. Tiahit kuiye merasa adanya hawa dingin menyerang bagian dadanya, tak dapat ia menahan darah panas yang dikulumnya di dalam mulut, ia mengerutkan dadanya dan bertindak miring satu langkah. Toknyo cu niakiau sekali mencengkeram, mengenai tepat pada lengan tangannya tiahit kuiye sehingga lengan baju tiahit kuiye memberebek terkojak. Dan darah yang terkulum dalam mulutnya akhirnya pun tak dapat tertahan pula, ia lantas memuntahkan darah segar. Nampak keadaan itu dalam hati ahang bagaikan tersajat pisau rasa pedihnya. Ia marah bercampur gelisah dan berkata pada Toknyo cu, kau membawa aku ke sini, apakah maksudmu menyuruh aku menyaksikan kau mecelakai padanya? Nye kiau berkata sambil tertawa aneh, kau sudah melanggar janjimu kepadaku, tak dapat kau menyalahkan aku yang telah berlaku bukan semestinya untuk kedua kalinya. Nye kiau mengulur tangannya untuk mencengkeram ahang. Laksanar mencari hidup di dalam kematian ahang membacokan goloknya, Nye kiau tidak mengubah jalan serangannya, hanya mengangkat sedikit lengannya ke atas, membalikan pergelangan tangannya serta mengebut dengan lengan bajunya. Maka sebagai kesudahannya ahang sudah tidak dapat tetap menceka golok dengan eratnya, dan terpentalah golok itu ke atas dan menancap di dinding tembok. Sebaliknya jari tangan Nye kiau yang membengkok bagaikan kaitan itu menyerang Tia It Kuiye. Orang. Nampak bahwa kedua orang itu bukan tandingannya Nye kiau dan segera akan tidak dapat menghindarkan bahagia maut. Tetapi ketika jari tangan Nye kiau sudah hampir mengenai sasarannya, dengan secara mendadak sajalah jadi termengong menanya. Titik sebenarnya kau siapa mendengar pertanyaan itu, ahang berdua Tia It Kuiye saling. Memandang, dan tidaklah mereka mengerti kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Orang hanya nampak, bahwa setelah menanya demikian itu Tok Nyo Chu Nye kiau dengan tangannya menutupi mukanya, ahang berpendapat, bahwa itulah suatu ketika yang bagus sekali untuk melarikan diri, makanya dengan segeram Cungendong Tia It Kuiye dibawa lari melalui pintu samping. Setelah mana mereka hanya dapat dengar suatu panggilan yang sedih katanya, kalian berdua lekas kembali suara itu memang benar suara panggilan Nye kiau. Ahang tak menghiraukan lagi suara panggilan itu, ia terus lari dengan cepatnya, tidak antara lama sudah keluar dari kuil. Ia nampak bahwa pada halaman belakang kuil itu tertambat seratus sepuluh ekor kuda, ia melepaskan tambatan seekor kuda, lebih dahulu diletakkannya Tia It Kuiye pada pelana, lalu ia sendiri melompat ke atas punggung kuda itu, dan menepuk perut kuda itu dengan tangannya, maka kuda itu meringkik panjang dan lari membedal. Ahang khawatir Tok Nyo Chu Nye kiau menguber dari belakang, maka ia tidak berani berhenti sebentar sekalipun, karena ia insjaf ketika tadi ia bersama Tok Nyo Chu menumpang kendaraannya. Kudanya laju kendaraan itu tidak kalah cepatnya daripada kuda jempolan. Ia kaburkan kudanya terus-menerus hingga malam sudah berganti fajar. Ia mengira bahwa ia telah menempuh. Perjalanan sejauh kurang lebih 3 atau 40 li, dan melihat bahwa di belakang tiada orang yang mengejarnya, barulah ia berani menghentikan kudanya untuk beristirahat. Kebetulan sekali bahwa tempat itu berada di tepi sebuah sungai kecil. Ia telah bertempur untuk setengah malaman dan berlari menempuh perjalanan untuk setengah malam pula, dengan demikian satu malam itu ia tidak tidur sama sekali, kini ia rasakan mulutnya bukan main hausnya. Maka segera ia mendukung Tiagit Kue yang terus-menerus merintih itu untuk diturunkan dan direbahkannya di tepi sungai. Lalu ia sendiri mcegungkukan tubuhnya minum air sungai itu. Setelah ia minum beberapa ceguk air sungai, baru saja ia hendak merauk air untuk diberikan pada Tiagit Kue, maka dengan sekonyong saja dari cerminan di muka air sungai itu ia nampak di belakangnya telah bertambah seorang lain lagi. Bagaikan burung yang takut akan anak panah, maka belum juga ia mengetahui jelas siapa sebenarnya orang itu, ia sudah membalikan tangannya dan menyerang orang itu. Orang itu berkelit dengan melompat. Setelah Ahang berbalik tubuh dan melihatnya dengan nyata, maka ia mengetahui bahwa orang di hadapannya itu kiranya Chu Sem Hwa. Ahang nampak pada muka Chu Sem Hwa itu memperlihatkan semangat membunuh, di tangannya mencekal suatu jonpian, rujung lemas, yang panjangnya kira tujuh kaki, dan sambil bersenyum mewah dia menatap pada dirinya. Sikapnya Chu Sem Hwa yang sedemikian itu membuat Ahang sangsi, tetapi mengingat bahwa semalam ia pernah menolongnya dari dalam istana, maka ia berkata, Oh, kiranya kau, adik Chu dengan tidak disangka sama sekali, baru saja Ahang habis mengatakan itu, Chu Sem Hwa sudah menyabetkan senjata jonpiannya. Di dalam keadaan mendadak dan tidak keburu berjaga itu, Ahang terpaksa berkelit, dan hampir saja ia tercemplung ke dalam sungai Chu Sem Hwa yang menampak serangannya tidak berhasil lalu menyusulnya dengan serangan berantai tiga kali sabetan beruntun. Ahang jadi semakin tidak mengerti, maka buru ia berseru titik adik Chu mengapa dengan saja menurunkan tangan kejam? Katakanlah dengan jelas lebih dulu mendengar kata itu Tin Sem Hwa berkata dengan cemasnya. Kucincang kasih anak liar dari selatan ini, barulah dapat terlampiaskan kebencian di dalam hatiku ia pun segera menyusulkan serangan berantainya tiga kali, sehingga Ahang jadi repot bukan main. Tiakit Kuye telah terluka sangat parahnya, dengan memaksakan diri ia berbalik dan berkata dengan napas yang sengal. Sumo Ai, apakah masih tidak hendak juga berhenti menyerang setelah sakit hati lainnya boleh tidak dihalas, tetapi sakit hati yang disebabkan pembunuhan ajahku, tak mungkin aku tidak membalasnya jawab Chu Sem Hwa dengan menjengkol. Mendengar akan kata Chu Sem Hwa itu, Ahang melengak dan berkata, Siapakah yang membunuh ayahmu Chu Sem Hwa menyabatnya sekali lagi dengan John Piannya seraja berkata dengan gemasnya, kau memang tidak pernah, tetapi ayahmulah pembunuh ayahku mendengar tuduhan itu, Ahang jadi tidak dapat menangis berbareng pun tidak dapat ia tertawa, ia segera berkata, siapa ayahku sampai hari ini aku masih belum mengetahuinya, Kali ini aku merantau di dalam dunia Kang Ou, menempuh perjalanan jauh dari daerah selatan hingga sampai di kota Raja, tujuanku yang terutama ialah hendak mengetahui akan hal ayahku. Mengapa sebelum jelas merah atau putih, kau sudah menyerang orang secara menggelap? Tanda tanya. Mendengar pernyataan Ahang itu, Chu Sem Hwa jadi melengak, akhirnya Is berkata kalau begitu, gambar lukisan itu mengapa bisa berada di tanganmu? Tanda tanya. Mendengar pertanyaan itu lalu Ahang mencari terakannya sepanjang pengalamannya yang telah lampau itu dengan cepatnya, setelah mana ia bertanya, aku sendiri justru hendak menanyamu, mengapa kau dapat mengetahui rahasia di dalam gambar itu? Chu Sem Hwa dengan meta mengembang air mata lantas berkata Ahang, kiranya kau bukan puterinya Tai Leokin Kong? Titik benar, aku tahu akan hal ini pun baru selama setengah bulan ini. Menjelang Tai Leokin Kong menemui ajalnya, dia telah berkata bahwa dia adalah musuhku peran bunuh ayahku. Maka jika demikian akan halnya pembunuh ayah kita berdoa jalah Tai Leokin Kongo Eyaling. Masih seorang lagi, jaitu Tok Nio Cuniek Yau kata Chu Sem Hwa menamahkan. Mendengar ucapan Chu Sem Hwa itu, Ahang melengat, bagaimanakah sebenarnya hal ini? Semenjak pada hari itu aku mengerti sedikit urusan, Chu Sem Hwa menutur. Ajahku sudah meninggal dunia, hanya aku seorang diri menemani ibuku tinggal bersama, Kami pun tidak tinggal di dalam sebuah rumah, hanya herdiam di dalam suatu guha. Di pegunungan yang lebat. Apa yang kami makan hanya daging binatang dan buahan hutan yang tumbuh liar di hutan. Penghidupan kami itu tiada bedanya dengan penghidupan orang hutan. Ibuku dari permulaan hingga akhir tahun senantia sarbah di dalam guha dengan tidak dapat bergerak. Kala itu aku sudah berusia enam tahun, ibuku dengan sekonyong saja berkata padaku. Sem Hwa, hingga kini kau masih belum mengetahui apa nama shimu. Sudahlah, ku beri kau si Chu saja, Chu artinya berdoa atau memohon kepada Tuhan. Ku harap kau senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kau jangan sampai tercelakakan oleh musuh lagi. Aku terlebih mengharap pula, bahwa kau dapat membalaskan sakit hati ayah bundamu yang besar. Titik itu aku masih belum begitu mengerti urusan. Aku lalu menanya selanjutnya, siapa nama ibu dan ajamu? Ibu berkata dengan menghela nafas panjang, sem Hwa lebih baik kau tidak. Mengetahuinya, setelah ibumu meninggal dunia, kau yang sebatang kera jika merantau di dalam dunia Kang O, yang terpenting ialah bersiap terhadap dua orang, yang satu Tok Nyo Chunye Kau dan yang lain Tai Lek Kim Kong O E Ye Ling mendengar sampai di situ Ahang memotong. Katanya kalau begitu, maka pembunuh ayahmu itu tidak salah lagi kedua orang ini. Cu Sam Hwa berkata sambil menghela nafas ketika itu aku pun tidak menanya dengan jelas, hanya mendengar penuturan ibuku dengan terbengonget. Ibuku kemudian melanjutkan Sam Hwa aku sudah bertahan diri hingga 4 atau 5 tahun lamanya, nampaknya sekarang sudah tidak mampu bertahan lagi, jika kiranya nanti di kemudian hari dapat berhasil mempelajari ilmu silat, boleh memeriksa gambar lukisan ini dengan teliti, untuk mengetahui akan rahasianya. Lalu diambilnya segulung gambar lukisan dan berkata pula selama hidupku, kepandaianku ialah mecung gambar lukisan. Dengan mendadak saja Tia Yit Kui Ye menggerakkan tubuh dan berseru, Tan Ching Li Hiap. Tanda seru mendengar seruan itu, Cu Sam Hwa melengak dan bertanya, siapa Tan Ching Li Hiap itu sangat parah lukanya Tia Yit Kui Ye itu, dengan memaksakan diri ia mengucapkan kata titik Tan Ching Li Hiap itu, napasnya sudah tidak lurus lagi, mukanya memerah dan napasnya sengal. Buru Ahang berkata, Kak It Kui Ye, kau dengar dulu sampai Sam Hwa habis menuturkan barulah kau mengatakan sesuatu Tia Yit Kui Ye masih tidak mau menyerahkan diri, ia mendesak Sam Hwa katanya. Sumo Ai, lekaslah kau katakan Cu Sam Hwa ajadi tidak dapat mengerti maksud mereka itu maka ia lalu. Melanjutkan ceritanya, sambil kata begitu ibuku lalu mengambil segulung lukisan dari tumpukan rumput, itulah sebuah lukisan panorama yang biasa saja. Mendengar urayan itu Ahang tergerak di dalam hatinya, lalu diambilnya lukisan yang ada di dalam sakunya sambil berkata apakah lukisan ini? Cu Sam Hwa anggukan kepalanya sambil berkata, koma sedikit pun tidak salah. Ketika itu aku menyambutinya dan melihatnya dengan sepintas lalu, ku rasa sedikit pun tiada yang menarik hati, lalu ku taruhnya sembarangan saja di samping. Nampak tingkah lakuku itu ibu menghela napas sambil berkata, lukisan ini kau harus simpan baik, Sam Hwa, jangan hilang. Di atas puncak gunung yang terdapat pada lukisan itu, terdapat lima atau enam orang, di atas papan tulisan pada gardu di puncak gunung itu ada katalog sweeteng, gardu menikmati air, yang ditulis oleh Sieng Wubeng. Jika hendak mendapatkan mustika berharga, harus bertanya kepadanya. Baru saja habis katanya itu, ia sudah berteriak berapa kali dan akhirnya berkata, Jika Tuhan mempunyai mati suruhlah Sam Hwa mendapatkan guru yang pandai untuk membalaskan sakit hati mengenai darah sedalam lautan ini. Setelah mengatakan demikian, ibuku lalu menemui ajalnya. Ketika itu aku menangis menggerung, sebagai seorang anak kecil aku tidak berdajah, Lalu dengan membawa lukisan itu aku turun gunung sepanjang jalan aku hidup dengan kera minta sebagai pengemis untuk dua tahun lamanya. Pada suatu hari, seorang yang bertubuh tinggi besar melihat aku sedang memandang lukisan serta terkenang kepada ibuku sambil menangis menepas air mata, Lalu merampas lukisan itu dan mengancam hendak memukul aku nampak romannya sangat menakutkan orang. Masih untung ketika itu datang pula seorang lain, maka orang yang merampas lukisanku itu dihajarnya sehingga melarikan diri. Penolong itu mengangkat aku menjadi muridnya, di dalam dunia Kang Ong terkenal dengan julukan Tang Tianwan, Sikera Menembus Langit, Mengkenghai. Aku belajar ilmu silat di bawah pimpinannya selama tujuh-delapan tahun lamanya. Setelah aku menjadi dewasa, mengingat akan kata ibuku. Menjelang wafatnya, lalu mengambil kesempatan ketika aku turun gunung bersama Su Heng Kucari Tai Lek Kim Kong Oe Ye Ling bersama Tok Nio Chun Yek Hyao. Hari itu aku tiba di sebuah kota kecil dalam Provinsi Kanton. Aku menyamar sebagai seorang laki tengah makan dan minum nampak romanmu yang tidak tenang dan lari masuk ke dalam. Semula aku hanya ingin bersendagurau denganmu, kucuri barangmu sedikit. Tidak disangka, bahwa barang yang kucuri itu adalah segulung lukisan. Aku mentangkan lukisan itu. Aku lantas menjadi terkejut, kiranya lukisan ini adalah lukisan yang diberikan kepadaku menjelang wafat ibuku. Karenanya, aku tidak suka mengembalikannya kepadamu. Aku dengar pula berita, bahwa istana kerajaan terbit suatu kejadian mengenai siluman rase, ada seorang wanita yang berambut panjang. Ku dengar di kalangan Kang Ou orang mengatakan bahwa Tok Niu Chun Yek Yau keluar pula ke dunia Kaak Ou untuk kedua kalinya. Siang Ban mengatakan pula, bahwa ayahnya bernama Siang Jiubeng, aku khawatir dia pun ada huangannya dengan lukisan itu, maka aku lalu bersama dia datang ke kota raja ini. Tidak ku sangka, bahwa bukan saja Siang Ban kecil nyalinya, dia pun seorang yang tiada gunanya sama sekali. Koma dengan susah pajaku seretnya masuk ke dalam istana, dia sudah gemetar ketakutannya bukan main. Dan apa yang telah terjadi selanjutnya kau pun mengetahuinya, tak usah aku menceriterakan. Sebenarnya apakah yang terlukis di dalam lukisan itu? Tanda tanya-tanya Ahang dan Tia Itku Ye. Aku masih ingat ibu mengatakan, hahwa jika aku hendak mendapatkan mustika berharga, harus menanyakannya kepada Siang Jiubeng. Maka aku ingin mencari Siang Ban, tidak aku sangka sekali Siang Ban tidak suka memberi keterangan dan sengaja menyimpangkan persoalan pura tidak tahu. Aku sangat jengkel dan tidak ingin memberitahukannya mengenai rahasia di dalam lukisan itu, sedangkan tentang lukisan itu sendiri aku pun belum pernah memeriksanya dengan tetiti. Sekarang untuk melihatnya lagi pun belum terlambat, kata Ahang, yang segera dibebernia lukisan itu di tanah. Kala itu matahari baru terbit, cuaca terang sekali, kedua orang itu semua terperanjat setelah menelitinya lukisan itu dengan seksama sekian lamanya. Kiranya puncak gunung sebesar kepalan tangan di dalam lukisan. Itu jika dipandang dengan sepintas lalu, biasa saja keadaannya, tetapi sekali ditelitinya dengan seksama, maka semua rumput, pohon dan orang semua nampak dengan jelas. Sebagai keadaan yang sebenarnya jika orang melihatnya agak lama, rasanya seperti diri sendiri berada di dalam alam lukisan itu, benar sebuah lukisan cat air yang sangat indah. Di dalam lukisan itu sama sekali ada delapan orang, di antaranya dua orang wanita cuhawe ademi melihatnya, maka air matanya mengalir dan berseru dengan sedihnya. Yang satu mirip sekali dengan Tok Nio Cunie Kiau, yang lain romannya tampan serta alim, pada tangannya mencekal pinsil untuk menggambar yang besar tengah menotok ke arah Tok Nio Cunie Kiau, dan Tok Nio Cunie Kiau itu jatuh ke belakang. Di lain sebelah daripada lukisan itu terdapat seorang yang gagah dan cakep. Dengan tangan tak bersenyata tengah diketung dan dikerojok oleh lima orang, pada bagian tubuhnya. Sudah mendapat luka. Di antara kelima orang pengerojok itu Ahang dapat mengenali salah satunya adalah Tai Lek Kim Kongo Eye Ling. Setelah meneliti sekian lamanya, Ahang berkata Sam Hwa, lukisan ini mestinya dilukis oleh ibumu. Setelah dia terluka dan dapat menghindarkan bahagia, dan dilukiskannya berdasarkan ingatannya. Mungkin demikian keadaannya, kata Choo Sam Hwa. Ketika itu aku tentunya sudah terlahir tetapi dimanakah aku berada ketika itu? Ahang Ialu meneliti sekali lagi dengan seksama, maka setelah itu dengan sekonyong ia berseru dengan kagetnya, Sam Hwa. Lihatlah dua orang kanak di rumpun semak. Seorang anak yang kecil ini adalah kau sendiri, dan yang besar ini, Enci Ahong, menyambungkan Choo Sam Hwa. Kiranya di dalam rumpun semak itu benar terdapat dua orang anak, seorang anak yang usianya kira tiga atau empat tahun, tengah melihati orang yang sedang bertempur itu dengan metu membelalak, dan seorang anak lainnya yang masih kecil hanya baru dapat merangkak, tengah merajap ke tepi tebing gunung, nampaknya sudah hampir terjatuh dari alas tebing itu ke bawah. Yang besar itu metu serta keningnya sangat mirip dengan Ahong, yang kecil sedikit pun tak nampak bedanya dengan Choo Sam Hwa. Kedua orang itu menengadah dengan serentak, dan pandang memandang satu sama lain sekian lamanya. Maka berkatalah Ahong, Sam Hwa, apakah sebenarnya kesemuanya ini? Mengapa aku pun berada di dalam lukisan ini? Ja, mengapa kau pun bisa berada di dalam lukisan ini? Mengapa mengulanginya Choo Sam Hwa? Ahong mencurahkan segenap pikirannya untuk mengingatkan kata yang pernah diucapkan oleh Tai Lek Kim Kong menjelang ajalnya dan akhirnya Is mendadak berseru, Sam Hwa. Cici Sam Hwa menyambutkan. Karena itu mereka lalu saling memeluk merangkul, entah perasaan mereka itu sedih atau gembira. Kiranya mereka telah sama dapat berpikir, bahwa keduanya sebenarnya adalah kakak beradik, seajah seibu. Sebagai kesudahannya dari pertempuran di atas gunung itu, Tai Lek Kim Kong membawa Ahong ke daerah selatan hidup menyepi di salah satu dusun di daerah Provinsi Kanton, sehingga Ahong menjadi dewasa dan sebaliknya Choo Sam Hwa mengikuti ibunya yang telah terluka berdiam di dalam guha untuk beberapa tahun lamanya barulah diterima oleh Tong Tian Wan Teng Keng Hai sebagai muridnya. Pada masa itu sekalipun mereka tidak dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya, tetapi dari apa yang terlukis di dalam lukisan itu mereka agak dapat merabaakan keadaan diri mereka. Saudara sekandung terpisah sekian tahun lamanya sehingga ketika saling bersuha satu sama lain tidak dapat menengenalinya, malah tadi Choo Sam Hwa masih mengira bahwa Ahong anak perempuan pembunuh ajahnya dan menyerangnya dengan senjatanya, tetapi tidak membuat mereka merasa sedih. Demikian kakak beradik itu mengguguk menangis dengan sedih untuk sekian lamanya, lalu saling memandang juga, maka akhirnya Choo Sam Hwa memanggil Cici dan Ahong memanggilnya adik. Tanda seru setelah mana mereka saling peluk-memeluk pula dengan eratnya. Barulah setelah itu Ahong mendadak teringat akan cerita Tia Hit Kue mengenai hal ihwal Tok Niu Chun Yekiau bersama Tai Lek Kim Kong Oe Ye Ling yang katanya telah mengajak beberapa orang berilmu di dalam kalangan Jalan Hitam untuk memusuhi Hok Tai Hiap suami istri. Dan istri Hok Tai Hiap itu mendapat julukan Tan Ching Li Hiap. Tetapi untuk seketika itu tak dapat isaingat siapa Tan Ching Li Hiap itu, hanya berseru memanggil, It Kue Ye. It Kue Ye, tidak tersangka olehnya, bahwa berulang dua kali ia memanggil tidak juga mendapat jawaban. Kiranya kedua orang itu karena perasaan mereka sendiri yang mendatangkan rasa terharu, suka dan duka tercampur aduk itu, sudah sekian lamanya tidak memperhatikan kepada Fin It Kue Ye. Ahang sangat menyinta dan memperhatikan keselamatan Tia It Kue Ye, maka dengan segera setelah tidak mendapat jawaban atas panggilannya itu, ia berpaling dan nampak Fin It Kue Ye telah jatuh pingsan, wajah mukanya pucat seperti kertas, ia segera memeriksa urat nadinya maka diketahui bahwa ketokan urat nadinya sangat lemah. Sem HWA lekas kau kemari Ahang berseru memanggil Cue Sem HWA segera memeriksanya, ia pun berkata dengan kagetnya, luka di dalam tubuhnya sangat parah, kita berdua tak dapat. Mengobatinya Ahang sangat gelisah, ia menengadah, matanya mengembeng air dan berkata, Sem HWA, apa yang kita harus perbuat Cue Sem HWA berpikir sebentar lantas berkata, kecuali mencari Xiang Ban, tidak ada lain dajah lagi, dia pernah mengatakan kepadaku, bahwa dia mempunyai pit Cheng Liong Wan, obat dari resep obat Cheng Liong Pei yang istimewa, segala luka dalam, dengan makan sebutir saja, tidak hanya lukanya dapat disembuhkan, bahkan dapat pula menambah tenaganya mendengar kata Red, Ahang segera berkata, adik yang baik, ku mintakah suka menolongku mencari dia sekali ini, demi mendengar permintaan kakaknya itu, dengan mendadak wajah mukanya Cue Sem HWA berubah menjadi merah darah, ia nemutar tubuhnya sereja berkata, Aku tidak mau pergi Ahang terheran lalu bertanya titik mengapa, dijawabnya kami baru saja bertengkar jawabnya Cue Sem HWA, karena itu Cue Sem HWA memperlihatkan wajahnya seorang yang kemaluan, Ahang dapat menerka beberapa bagian mengenai duduknya perkara yang sebenarnya, Ahang menafsirkan bahwa tentunya kedua orang itu sudah lama suka sama suka, tetapi Cue Sem HWA sangat nakal, ia berbuat tidak selajaknya terhadap Siang Ban, delan Siang Ban sebagai anak muda yang berdarah muda pula, maka kedua orang itu lalu bertengkar, oleh karena memikir demikian maka Ahang lalu berkata, Adik yang baik, menolong orang penting artinya, mendengar perkataan itu, Cue Sem HWA monyongkan bibirnya sereja berkata, Kau suka kepada Suhengku, sebaliknya aku jemuh kepadanya, ku beritahu kepadamu, sebenarnya dia mencintai aku tetapi aku tidak menghiraukannya, Cici, tak usahlah kau urus soal, tetek bengek urusan orang lain ini, aku tidak mau pergi, Ahang sungguh merasa kewalahan terhadap adiknya ini, maka akhirnya ia berkata, Kau tidak mau pergi, akulah yang akan pergi, kau jagai dia, pasti kau takkan menolaknya, bukan dengan tidak menunggu jawaban lagi, ia segera membalikan tubuh dan lompat ke atas punggung kuda yang segera dibedalkannya ke arah jalan yang telah dilaluinya semalam. Cue Sem HWA bercemberut, ia membungkuk, dengan jari tangannya ia menuding dari Tiarit Kue sambil mencomel semua garamu, kami kakak beradik baru saja bertemu kembali sudah kau ceraikan lagi. Ia sama sekali tidak mengira, bahwa tudingan jarinya itu telah menotok tepat jalan darah Entong Hiat. Hawa sejatinya sekali terpukul. Tiarit Kue lantas tersadar dari pingsannya. Tiarit Kue telah lama berada di dalam keadaan tidak sadar, ia tidak mengetahui bahwa Ahang bersama Cue Sem HWA telah dapat saling mengetahui, bahwa berdasarkan keadaan di dalam lukisan itu mereka sebenarnya adalah kakak beradik saja seibu. Ia memandang kesekelilingnya, hanya nampak Cue Sem HWA seorang didampingnya, ia menyedot Hawa dua kali dan dengan memaksakan diri ia mengangkat lengan tangannya memegang tangan Cue Sem HWA. Sebaliknya Cue Sem HWA mengibaskan tangannya dengan kuatnya dan melepaskan tangannya dari cekalan Tiarit Kue. Tiarit Kue menghela nafas panjang dan berkata dengan lemahnya, Sem HWA, kurasa aku tak dapat hidup pula, tenaga dalam Tok Nio Chunie Kiau itu sangat hebat. Mendengar bahwa Tiarit Kue terluka oleh karena bertempur dengan Tok Nio Chunie Kiau, maka Cue Sem HWA bangkit akan rasa senasib dan setia kawannya, maka ia berkata, mengapa kau bertempur dengan dia? Tiarit Kue tidak sempat menceritakannya dengan jelas, ia memanggil pula Sem HWA. Ada apa? Katakanlah berkata Cue Sem HWA, luka di dalam tubuhku sangat berat, kurasa aku tak dapat bertahan meski untuk beberapa hari saja sekalipun, maka bila aku mati, ku hendak berkata kepadamu sepatah dua kata Sem HWA, aku menyintaika sudah semenjak lama sekali, apakah kau mengetahuinya Cue Sem HWA anggukan kepalanya? Karena riang hatinya Tiarit Kue mendadak menjadi merah wajah mukanya. Tetapi dengan tidak disangka karena goncangan hatinya itu ia terjatuh pula di dalam keadaan pingsan Cue Sem HWA memalingkan kepalanya tidak hendak melihatnya, tetapi mengingat bahwa orang sedang dalam keadaan pingsan, maka sekalipun tiada rasa cinta dalam hubungan pria dan wanita, tetapi Toh masih mempunyai rasa persaudaraan dalam satu perguruan. Maka ia menolaknya berulang kali, ingin dengan perbuatannya itu menyadarkan Tiarit Kue. Tetapi karena parah lukanya, Tiarit Kue tetap tinggal dalam keadaan tidak sadar. Cue Sem HWA jadi tidak berdajah, dengan terpaksa ia duduk di tepi sungai dengan menjengkol. Dalam hal cinta memang sama sekali tidak dapat dipaksakan. Di dalam metu Cue Sem HWA, kemabukan cintanya Tiarit Kue ini dirasakannya sangat menjemukan. Karenanya, sekalipun Tiarit Kue mengutarakan rasa hatinya di dalam keadaan luka parah itu, rasa jemunya malah makin menjadi Cue Sem HWA duduk menghadapi sungai kecil. Lumut hijau yang mengutas mengandung air, bergoyang melambai, dengan air sungai yang jernih bening hingga dapat terlihat dasar sungainya, kesemuanya ini membuatnya ia tertarik dan mengawasinya dengan bengong, ia termenung dan pikirannya melayang kepada diri Siang Ban. Selama satu bulan terakhir ini ia senantiasa bersama dengan Siang Ban, sekalipun ia dapat tahu bahwa Siang Ban mempunyai banyak sekali sifat kelemahan, tetapi telah dapat mengisi dan menduduki tempat dalam hatinya. Ia melamun di manakah sekarang Siang Ban berada, apakah pada saat ini diapun seperti aku tengah memikirkannya demikian ia melamun. Setelah semalam ia berpencaran dengan Siang Ban di dalam istana, sehingga kini mereka belum pernah berjumpa lagi. Maka di mana Siang Ban kini berada, Cue Sem HWA pun tidak mengetahuinya. Ia berkeinginan sangat untuk mencarinya, tetapi ia harus menunggu dan menjaga Tia Hit Kuiye yang tengah pingsan. Ia melirik pada Tia Hit Kuiye, dan dia di dalam hatinya bertambah rasa gemasnya. Pengah ia termenung itu, dengan sekonyong ia teringat bahwa Siang Ban mempunyai Ceng Leong Wan, Ahang tadi menyuruhnya mencari Siang Ban dan setelah ia tidak mau meluluskan permintaannya, Ahang lantas menunggang kuda untuk mencarinya, apakah ini tidak menandakan bahwa Ahang mengetahui di mana Siang Ban berada. Tadi malam di dalam istana ia telah tertotok jalan darahnya oleh seseorang, untung ia tertolong oleh Ahang dan dibawa kembali ke rumah penginapan. Setelah Ahang diajak Tok Nio Chunya Kiao pergi beberapa jam kemudian ia baru sadarkan diri, dan pergi dari rumah penginapan itu dengan tak tentu arahnya, dan secara kebetulan saja ia dapat ketemukan Ahang dan Tia Hit Kuiye di tepi sungai maka mengenai kejadian di ruang klenteng bobrok itu, di mana kedua golongan partai Ceng Leong Pei saling bertengkar. Tok Nio Chunya Kiao turun tangan membuat semua orang Tieng Leong Pei jatuh di bawah pengaruhnya dan lain kejadian itu Cusem Hwa sedikit pun tidak mengetahuinya ia Cusem Hwa hanya merasa, tingkah laku Ahang itu sangat mencurigakan. Terhadap Tia Hit Kuiye, ia tidak memperhatikannya tetapi terhadap Siang Ban, ia tidak dapat tidak memikirkannya dengan menjadi gelisah hatinya. Ia khawatir pula Siang Ban mengalami bencana, ia khawatir pula Siang Ban berubah hatinya dan mencintai Ahong, ia berpikir dan berpikir lagi berulang hatinya tidak tenteram. Ia berdiri dengan mendadak di seretnya Tia Hit Kuiye dan diletakkan di atas rumput di tepi sungai, ia memutar tubuh dan mematahkan sebuah cabang pohon yang banyak daunnya untuk menutupi tubuh Tia Hit Kuiye lalu dilibatkan ia senjatanya John Pian, rujung lemas di pinggangnya dan sesudah itu, ia menggunakan ilmu ginkang, ilmu mengentengkan tubuhnya lari menyusul ke arah di mana Ahang tadi memberdalkan kudanya. Tidak antara lama kemudian Tia Hit Kuiye sudah ditinggahkannya jauh. Maka dikisahkanlah bahwa setelah Ahang membedalkan kudanya, di dalam hatinya selalu memikirkan keadaan lukanya Tia Hit Kuiye. Sebentar ia memecut kudanya agar kuda itu lebih cepat larinya. Kuda berlari secepat Angina, setelah dua jam lamanya maka dari jauh sudah dapat nampak bayangan rumah kelenteng bobrok itu, Ahang mengerti jika ia hendak bertemu dengan Siang Ban. Sedikitnya ia harus bertebu pula dengan Tok Nio Cunie Kiaw, hal mana sesungguhnya sangat berbahaja baginya, tetapi bila ingat jiwa pemuda buah hatinya yang perlu ditolong itu, tidak menghiraukan bahaja yang mungkin dihadapinya. Setelah nampak rumah kelenteng yang bobrok itu, ia bersangsi sebentar, lalu dipecutnya pula kudanya supaya lari lebih cepat dan sebentar saja, ia sudah tiba di depan rumah berhala itu, ia segera turun dari tunggangannya, kedua buah golok Liu Ketsu-nya semalam sudah hilang semua. Ia merabah di bagian pinggangnya ternyata golok terbangnya masih ada tujuh buah. Maka ia mematahkan sebuah cabang pohon, dibuangnya pula semua daunnya, ia timbang beratnya, kiranya dapat digunakan sebagai senjata, lain jalan melewati halaman yang penuh rumput liar, masuk ke ruang besar, terus menuju ke ruang belakang. Tiba di ruang belakang ia nampak pintu besi sudah terjeblak terbuka lebar. Sekalipun waktu itu sudah siang, dalam ruang itu tetap gelap menyeramkan. Sinar lampu masih tetap menyorot di tempat itu, dengan membesarkan hatinya Ahang jalan masuk untuk segera menjadi terkejut. Ternyata ruang yang penuh dengan ratusan orang itu kini sudah sunyi senyap seorang pun tidak nampak. Di atas lantai masih menggeletak seorang majat yang tidak lain daripada si kurus yang dibinasakan oleh Tok Nyo Junie Kiao semalam. Kemana, mereka? Ahang menjadi bingung, di kolong langit yang sedemikian luasnya ini, kemana mencari Xiang Ban? Ia teringat pula pada keadaan It Kuei yang jika tidak memperoleh obat Cheng Hang Pei. Akan sukar tertolong jiwanya, pilulah rasa hatinya, dan dengan tidak dirasa nyair mengalir dari sepasang matanya. Pengah ia menangis seorang diri itu, ia dapat dengar suara yang terbit dari suatu sudut ruang kelenteng itulah terkedut dan mengangkat kepalanya untuk mengetahui dari mana datangnya suara itu. Maka tertampak olehnya ada segunduk benda bergerak di sudut ruang itu. Maka setelah diperhatikannya, tampak jelas olehnya, bahwa benda yang bergerak itu kiranya seorang manusia. Nampak akan hal itu maka timbulah suatu harapan dalam otak Ahang, segera dihampirinya dan dilihatnya, ternyata orang itu tidak lain daripada si gemuk, pemimpin Cheng Leong Pei golongan utara itu, kedua matanya sudah hilang sinar semangat Nia, nampaknya sudah hampir mati. Nampak kedatangan Ahang itu dia berkata dengan nafas sengal titik No, ne, aku, ber, pesan, suatu hal kepada, mu, tanda petik. Buru Ahang bertanya lopek, Paman, kemana perginya si yang ban? Apakah kau mengetahbinya? Si gemuk itu seakan tidak dapat mendengar pertanyaannya orang, ia melanjutkan katanya, aku berpesan kepadamu suatu hal. Pada menjelang wafatnya pemimpin Partai Cheng Leong Pei, pernah dia memberikan sebuah lukisan kepadaku tetapi aku tidak tahu apa gunanya lukisan itu maka ku herikan kepada seorang teman, dan teman itu pun lain mempersembahkannya ke dalam. Istana, Kini, aku sudah dapat mengetahui, bahwa bukan saja lukisan itu menunjukkan tempat penjimpan mustika aneh lagi pula sangat terat hubungannya dengan nasib Partai Cheng Leong Pei. Kini lukisan itu telah diberikan pula oleh seorang putra. 67 kaisar kepada orang lain menurut sepanjang berita lukisan itu terjatuh di tangan seorang jahat di daerah Sukubiau di Provinsi Kuyacu Jaitu di tangan Topek, Yau Hun San Kam, Sem Kam Si Roh Siluman Berlegan Tunggal, Nonakau harus mengambilnya lukisan itu. Sampai di sini napah si gemuk itu empas empis terputus, Ahang yang ingin mengetahui adanya Siang Ban sekarang, dengan memaksakan diri bertahan sabar mendengarkan cerita si gemuk sampai di situ. Ia segera bertanya pula lopek, di mana Siang Ban? Di mana sekarang dia berada? Si gemuk itu dengan susah pajah membuka pula matanya, dengan menghelana pasia berkata, Ah, jika Siang Ku tahu, maka untuk apa golongan selatan bertengkar dengan golongan utara? Partai Cheng Liong Pei mengapa mesti terpecah belah menjadi dua golongan selatan dan golongan utara? Kini siasaja hanya menguntungkan orang jahat. Suara yang diucapkan itu makin lama makin memilukan hati yang mendengarnya dan ketika ia mengalahkan sampai kepada kata orang jahat itu maka kepalanya terkulai dan selanjutnya tidak berdenyut dan telah menemui ajalnya. Ahang tidak dapat mencari di mana Siang Ban berada, ia akan tak dapat menolong jiwa Tia Hit Kui Yee, maka hal rahasia Partai Cheng Liong Pei yang ia dapat dengar dari si gemuk itu sama sekali tidak menarik hatinya. Setelah terbengong untuk sekian lamanya, Ahang meninggalkan tempat itu dengan hati sedih serta gelap pikirannya. Tetapi baru saja ia keluar dari pintu kelenteng, hatinya belum juga merasa puas, maka kembali ia masuk pula ke dalam, ia mencarinya dengan teliti di ruang samping depan dan belakang dengan pengharapan dapat menemukan seseorang yang dapat memberitahukan di mana adanya Siang Ban. Ia memasuki ruang samping, halaman belakang, di samping kiri halaman belakang itu terdapat istal kuda, dan di samping kanan ia dapatkan sebuah kamar. Penyimpan kaju bakar, Ahang masuk ke dalam kamar itu, nampak di situ tertumpuk penuh dengan ranting kaju kering, baru saja ia hendak keluar atau ia teringat pada kata Siang Ban semalam, bahwa Tia Kui Yee tertahan di dalam kamar kaju bakar. Maka ia pikir, kamar kaju bakar yang dikatakan Siang Ban itu mestinya ditujukan kepada kamar kaju bakar ini, karena mengingat akan hat ini, maka hatinya merasa pilu dan sedih. Di situ ia berhenti sebentar, atau sekonyong ia dengar suara orang berkata. Ahang meragukan pendengarannya sendiri, ia mengira bahwa telinganya salah mendengar, tetapi rasanya suara kata itu sangat jelas, ia dapat menangkap kata yang diucapkan dengan suaranya seorang yang gelisah dan ketakutan, katanya aku benar tidak mengetahuinya ketika ayahku hampir meninggal dunia, aku bersama ibuku jauh berdiam di daerah Provinsi Kwantung. Dia meninggal dunia di daerah utara, bagaimana aku dapat mengetahuinya? Ahang dapat menangkap pula suaranya orang yang menyeramkan titik jika kau tidak mau mengatakannya ku totop jalan darah mucik inhiat, sehingga kau akan herada di dalam keadaan mati tidak hidup pun tidak. Urat darah mucikengpat meke semuanya melemah, sekalipun sehelai kertas mengebut pada tubuhmu, kau akan merasa sakit seperti diaris dengan pisau, dan sesudah mengalami pahit getir untuk beberapa tahun lamanya barulah kau akan mati. Cian Pue, aku dengan kau tiada ganjalan dan tiada permusuhan apapun juga, hendaknya yang an menurunkan tangan sekejam ini terdengar jawahnya orang yang duluan. Kini Ahang dapat mengenali suara itu dengan jelas, tak akan salah lagi. Orang yang mengeluarkan kata Mi Mohon itu adalah Syang Ban, dan yang lain adalah Tok Nyo Chunye Kiao, tetapi di dalam tumpukan kaju kering itu mengapa dapat tersembunyikan manusia? Maka dengan jalan indep ia memutari tempat sekitar kamar kaju bakar itu, tetapi suara pembicaraan. Di dalam kamar kaju bakar ini tempat berlangsung. Ahang jadi sangat herannya ketika itu ia dapat mendengar pula kata orang Syi Siang, mustika aneh itu telah diketahui dan diketemukan oleh Kian Kun Pat Kiam Hoeng Pek, suami istri, dengan ilmu kepandaian mereka yang sedemikian tingginya masih juga mereka tidak luput terbinasa di bawah tanganku, apakah kau masih ingin membohongi aku? Bukankah ini berarti bahwa kau sudah bosun hidup? Mendengar disebutkannya nama Kian Kun Pat Kiam Hoeng Pek, suami istri, maka Ahang teringat kepada semua hal yang terlukis di dalam lukisan panorama itu, karenanya hatinya merasa sangat sedih dan karena kurang hatinya, maka kakinya menginjak sebuah ranting kering yang menerbitkan suara. Karena terdengarnya suara itu maka percakapan di dalam tumpukan kaju bakar kering itu lalu berhenti dengan tiba. Setelah mana terdengarlah seruan aneh dari Tok Nyo Chun Ye Kiau, siapa di luar lalu disusul dengan menggesernya tumpukan kaju bakar setinggi itu, dan terdengar suara ranting kaju bakar terpijak tak hentinya menyusul itu orang lalu nampak sebuah kendaraan beroda tunggal yang ditumpangi oleh seorang wanita berambut panjang keluar dari dalam tumpukan kaju bakar itu. Nampak jejaknya telah diketahui orang. Ahang merasa tidak harguna ia sembunyi lagi, maka dengan membesarkan hatinya ia mendamprat. Tok Nyo Chun Ye Kiau menggoyangkan kepalanya, sehingga rambut panjang itu membelah ke kedua sisi kanan dan kiri. Ketika menampak Ahang, mendadak ia melengak, lalu berkata Ahang kemana perginya anakku. Ahang tengah bersiaga dengan segenap perhatiannya untuk berjaga bila mana dia menyerang dengan sekonyong. Tetapi ketika berhadapan dia telah menanyakan anaknya, maka pikir Ahang bahwa wanita ini mestinya sudah menjadi gila. Tetapi ia nampak pula bahwa wanita itu tidak. Menunjukkan sikap menyerang, hatinya merasa lega, dengan acuh tak acuh ia menjawab Entahlah aku tidak tahu pada pokoknya memang Ahang tidak tahu apa yang dikatakan oleh Tok Nyo Chun Ye Kiau itu, ia hanya ingin memperpanjang waktu saja, dan dengan demkian ia dapat mencari kesempatan dan berdajah bagaimana sebaiknya. Maka setelah mana? Sambil berkata Ahang maju beberapa langkah, ia melihat ke tempat di mana Tok Nyo Chun Ye Kiau tadi keluar. Kiranya tumpukan kayu bakar setinggi itu hanya merupakah suatu barang penutup saja untuk mengelabungi mata orang. Kayu itu sebenarnya ditempelkan pada bagian iatar dinding kamar, demikian pun pada kamarnya pula dihias demikian sehingga ketika ditutup orang hanya mendapatkan tumpukan kayu bakar saja jika bukan orang yang mengetahui akan seluk-eluknya, maka apapun tak akan dapat menyangkanya bahwa di dalam tumpukan kayu bakar sebenarnya adalah sebuah kamar. Ahang nampak siang ban tengah duduk di sebuah kursi degan wajah pucat karena ketakutan, dia tidak terkekang, tetapi telah menjadi lemas tidak berdajah karena sangat takutnya. Menampak akan keadaan itu, Ahang segera memberikan isjarat. Walaupun siang ban mengerti akan isjarat itu tetapi karena kecil nyalinya, sedikit pun ia tidak berani berkutik. Tambah pula semalam suntuk ia dikompes oleh Tok Nio Chuniek Yau ditanyainya. Apakah ayahnya sebelum meninggal dunia, tidak mijerahkan kepadanya segulung lukisan yang menunjukkan tempat penyimpan mustika aneh? Ditanya juga apakah benar gambar itu menurut berita telah dimasukkan orang ke dalam istana? Siang ban hanya mengetahui bahwa ayahnya bernama Siang Beng tetapi ia tidak mengetahui bahwa ajahnya itu menjadi pemimpin partai Tieng Leong Pei. Baru semalam ia mengetahui akan hal itu. Sudah tentu ia tak mengetahui hal mengenai rahasia mustika dan sebagainya itu. Dengan terus-menerus ia digertak dan ditakut-takuti oleh Tok Nio Chuniek Yau, ia menjadi lemas karena takutnya. Ahang nampak siang ban sedemikian takutnya sehingga tidak berani memikirkan akan berdajah meloloskan diri, maka ia mengederukan kakinya terns menerus. Ketika itu Tok Nio Chuniek Yau telah melesat dan merintangi dihadapannya Ahang dan berkata, Ahang, orang ini ku tahan karena ku hendak menanyakan sesuatu daripadanya, janganlah kau menginginkan mengajak dia pergi. Ahang tergerak di dalam hatinya, lalu berkata, Tok Nio Chuniek Yau bukankah kau hendak mengompesnya supaya dari dirinya kau dapat memperoleh rahasia tentanya hal mustika aneh yang diperoleh Kian Kun Pat Kiam Ho Eng Pek, Taip Hiap Suami Istri? Dan kau hendak menanyakan di mana adanya lukisan yang menunjukkan tempat penyimpan mustika itu, yang telah diserahkan oleh Taip Hiap Suami Istri kepada Siang Jiubeng itu, Aku ini, aku tahu semuanya, kau tanya saja kepadaku karena ingin lekas menolong jiwa. Tiarit ku ye, maka dengan tidak sayang lagi Ahang hendak menceritakan rahasia yang didengarnya dari si gemuk tadi kepada Tok Nio Chuniek Yau, untuk menukarnya dengan keselamatannya Siang Ban. Mendengar kata Ahang itu, Tok Nio Chuniek Yau setengah percajah dan setengah tidak. Ia berkata, Coba kau katakan menurut kata orang, lukisan itu sudah terjatuh di tangan penjahat di daerah suku Biau, jaitu Tok Peim Hun Santam kata Ahang. Demi mendengar penuturan Ahang itu, Tok Nio Chuniek Yau tertawa gelak, lalu berkata, Ahang, kau hendak menipuku pergi jauh ke daerah suku Biau. Dengan sebenarnya aku dengar berita itu dari pemimpin Partai Cheng Liong P golongan utara, jawab Ahang, Ah, kiranya si gemuk itu belum mati. Tanda tanya. Aku tertipu olehnya i demikian terdengar gerutu sesalnya Tok Nio Chun. Nah, percajakah kau sudah akan kataku sekarang kata Ahang? Tok Nio Chuniek Yau berulang tertawa. Titik orang yang dijulukan Tok Peim Hun Santam itu adalah sahabat lamaku, sekalipun daerah suku Biau itu sangat jauh, jika kau berani mendusta, di kolong langit seluas ini, masih tidak ada tempat untuk kau dapat berseran bunyi, kata Tok Nio Chuniek Yau mengancam. Ia pun lantas memutar roda kendaraannya dan mendesir pergi keluar dan yang tertinggal hanya dengungan desiran roda yang mengema di udara saja. Nampak Tok Nio Chuniek Yau telah dapat pergi oleh Ahang dengan dua-tiga patah saja, maka sambil menyekair peluhnya di kepala karena ketakutannya itu. Siang Ban berdiri dan menghormat kepada Ahang sambil berkata Aku berterima kasih alas budimu yang sudah suka menolong jiwaku. Ah, selama setengah malaman tadi sungguh si wanita siluman itu telah membuatku mati. Ketakutan Ahang tidak sempat menertawai akan kelucuhan sikap yang ketakutan bukan pada tempatnya itu, ia segera bertanya apakah kau membawa Ceng Liong Wanja, benar, apakah Nona hendak makan pil itu. Bukan aku tetapi kakak Itkuya yang semalam terluka parah itu, harapkah suka memberikannya sebutir. Mendengar penuturan Ahang It, Siang Ban sekonyong berubah air mukanya dan berkata Siapa saja yang memerlukan pil itu, asalkan Nona yang minta, aku akan segera memberikannya, tetapi apabila diberikan kepada Tia Itkuye, aku tidak akan memberikannya. Hampir saja Ahang meragukan akan pendengaran telinganya sendiri, ia bertanya, apa alasannya? Siang Ban tertawa getir dan berkata ketika tadi bertemu dengan Tok Niu Chu apakah yang dia tanyakan, apakah kau masih ingat? 73. Ahang sudah. Melupakannya hal itu, maka ia balik bertanya, apa yang dikatakannya? Bukankah tadi dia menanyakan di mana adanya anaknya itu? Itulah pertanyaannya yang gila, mengapa kau menganggapnya sungguh? kata Ahang. Wajah Siang Ban berubah suram, lalu berkata, Nona Hong, dia sedikit pun tidak gila, hanya kepergianmu bersama Tia Itkuye semalam adat. Terlampau cepat sedikit, tidak sempat mengetahui keadaan sesungguhnya. Ahang yang selalu khawatirkan keselamatannya Tia Itkuye segera menyimpangkan pembicaraan katanya. Lekaslah kau berikan Cheng Liong Wan kepadaku, karena jika terlambat, dia tak akan dapat disembuhkan pula. Hi! Ha tertawa Siang Ban, itu malah cocok dengan maksud hatiku. Aku justru menghendaki dia mati, baru habis perkaranya. Terima kasih telah menonton!